Terima kasih bagi yang telah menonton video ini, dimanapun anda berada. Bagi anda yang masih pengangguran mudah-mudahan mendapatkan lowongan kerja yang baik, dan bagi anda yang masih jomblo, mudah-mudahan mendapatkan janda kaya. Sebagai ilustrasi kita akan menyajikan sebuah contoh, dimulai dengan Pion E Pion C5 disini, lawan telah memberikan tanda, kalau dia akan bermain Benoni Defense. Ada 2 jawaban yang bisa kita tempuh, dalam hal ini, Pion kali Pion atau Pion D5 bisa anda tempuh perjalanan itu, karena itu masih langkah yang lazim, disini kita akan balas Pion kali Pion. Ada 4 jawaban langkah yang lazim dari hitam di posisi ini, dan kita akan pertimbangkan satu persatu. Nah, tapi terkadang pula masih ada manusia yang menjawab menteri A4, langkah yang kurang akurat. Tapi terkadang juga, hitam bisa memenangkan permainan, itu karena kita masih kurang mendalami teori catur. Contoh biar saya jelaskan sambil berjalan, sambil anda minum secangkir kopi sambil mengisap sebatang merokok, biar tidak bosan menunggu saya untuk menjelaskan, nah, kalau kita balas Pion C3 Menteri kali Pion adalah langkah terbaik. Tapi kalau kita balas kuda C3 Menteri kali Pion menjadi langkah yang kurang akurat. Tentu ini perlu sebuah pemahaman bagi lawan, apabila dia melakukan langkah yang sama. Saya sudah pernah jelaskan, jangan melangkah dua kali dengan biji-biji yang sama, dalam tingkat pembukaan, terkecuali kalau keadaan terpaksa, kita harus melangkah dua kali, dengan buah yang sama, apabila lawan memaksa kita, barulah kita melakukan hal paksaan itu. Nah, hitam telah melakukan pergerakan dengan biji-biji yang sama, tentu lawan telah melanggar hukum teori sistem yang sudah ditentukan, dan kita harus buktikan, kepada lawan, kenyataan kesalahan itu berdasarkan teori catur. Ada tiga jawaban langkah yang lazim yang bisa Anda tempuh, di posisi ini, di sini kita menerapkan Pion E4, Pion E6, Gajah E3 mengancam Menteri. Kalau Menteri B4 mengancam Pion A, langkah yang kurang akurat, kalau Anda mengembalikan gajah ke petak C1, untuk melindungi Pion, justru langkah yang salah. Kalau Anda balas benteng B1, juga langkah yang tidak mengizinkan, langkah yang benar-benar dipahami Pion A3, mengancam Menteri. Kalau Menteri A5 menghindari ancaman Pion langkah terbaik, nah, gimana kalau lawan tergiur dengan melakukan Menteri kali Pion, sekaligus mengancam kuda dan Pion A, dua kali, justru kesalahan yang cukup serius. Perhatikan setiap melangkah, kalau tanda merah seperti ini, kesalahan yang sangat fatal, jangan panik atau gegabah. Harus dibalas kuda D2 memberi perlindungan dengan kuda, sehingga Menteri tidak dapat melakukan pergerakan, contoh kalau Gajah Kalipion, benteng B1, Menteri harus digiring ke neraka, karena tidak ada lagi, jalan bagi Menteri untuk mengeluarkan dirinya dari penjara, kecuali melakukan pertukaran dengan benteng. Nah, kalau dia juga melakukan kuda C6, juga akan terjadi hal yang sama, benteng A2 lagi-lagi Menteri harus kiamat, intinya tidak ada lagi, jalan bagi Menteri kecuali tewas. Next, nah kalau Menteri menghindari makan Pion A, lawan, balas Menteri A5, langkah terbaik, jawaban yang berbeda kuda F3, kalau kuda C6, mengembangkan perwira juga langkah yang kurang akurat, langkah penting kuda D2, lalu kuda F6, kuda C4, mengancam Menteri, Menteri kembali ke D8, Pion E5, mengancam Pion, lalu Pion D5 adalah langkah terbaik, Pion makan potong, dan kita unggul satu Pion, dan Hitam juga mengalami tekanan yang sangat tinggi, itulah, perjalanan yang harus tempuh Hitam, agar bisa bertahan hidup. Next, Nah, kalau justru Hitam tidak mau merelakan Pion D, memilih mengembalikan kuda ke G8, justru langkah blunder, mohon diperhatikan setiap melangkah, kalau tanda seru seperti ini, adalah langkah blunder, kalau diartikan, dengan bahasa Indonesia langkah yang salah, berlanjut harus dibalas kuda G5, kalau Hitam balas kuda ke petak E7, kuda D6 langsung hitam tewas, Next, Nah, kalau Gajah E7 langkah terbaik, setelah di posisi ini, kita sudah bisa melakukan langkah pengorbanan, dengan kuda kali Pion, kalau kuda kali Pion, gajah B6 mengancam menteri, diwajibkan menteri harus jatuh, Next, Nah, kalau benteng kali kuda juga akan terjadi hal yang sama, gajah B6 juga menteri harus tewas, kalau pion D5 tidak mau makan kuda, langkah yang lebih, baik, lalu pion makan potong sekaligus mengancam gajah, lalu gajah menghindari ancaman pion, kuda B5 gajah, E7 menghalangi laju pion, C7 sekat sekaligus, mengancam benteng, Raja F8 kuda kali benteng menteri, kali kuda, sudah jelas harapan kemenangan sudah ada, di tangan putih, Next, di posisi ini tadi, sudah kita, lihat gajah F6 langkah yang kurang akurat, langkah, kalau benteng kali kuda langkah yang lebih baik, daripada gajah ke petak F6, berlanjut pion kali gajah kuda kali pion, harus diterima pertukaran menteri skat, Raja kali menteri gajah B6 skat, Raja D7 skat, Rokade panjang skat, kuda tutup, kuda E3 mengunci kuda raja E7, barulah gajah kali benteng, lalu kuda kali gajah kuda kali kuda, sudah terlihat jelas, kalau putih diwajibkan menang, setelah di posisi ini, lawan mulai sadar, kalau dia berhadapan sama naga yang berbeda, next, mohon diperhatikan papan catur dengan baik, tadi langkah kesalahan dari lawan kuda F6, lalu kita balas pion E5, kalau di posisi ini, lawan balas gajah C5 justru, kesalahan yang sangat fatal, karena setelah kuda C4 mengancam menteri, langkah terbaik dari hitam seharusnya, gajah kali gajah, lalu kuda kali menteri, tentu aja putih menang, kalau menteri menghindari ancaman kuda, gajah kali gajah putih unggul lebih jauh, next, di posisi ini tadi, sudah kita lihat kuda C3, kalau pion D6 masih jawaban yang sama kuda D2, gajah E7, lalu kuda C4 mengancam menteri, menteri diwajibkan harus pulang kampung, lalu kuda B5 mengancam pion 3 kali, itulah, kenapa kuda dari petak G1, bisa sampai ke petak C4, karena dengan pembukaan Benoni Defense, lebih banyak peluang kita melakukan serangan di sayap menteri, atau melalui jalur D setengah terbuka, sebagai pangkalan, kesalahan yang mungkin sering kita lakukan, tanpa kita menyadari hal itu, contoh sebagian kecil saya jelaskan, kalau dengan pembukaan Benoni Defense, Anda memaksakan melakukan serangan di sayap raja, dan itu suatu kesalahan yang paling besar, makanya Anda harus memahami varian pembukaan dari awal, terkecuali kalau keadaan mengizinkan kita melakukan serangan di sayap raja, dan itu pun hanya dengan nominal yang sangat kecil, kita melakukan serangan di sayap raja, dengan pembukaan Benoni Defense, berlanjut pion D4 pion kali pion, lalu pion kali pion, lalu gajah F4 ancaman kuda ke petak C7, lagi-lagi kita melancarkan serangan di sayap menteri, bukan di sayap raja, kuda A6 mencegah kuda ke petak C7, harus dibalas kuda D6 skat, gajah kali kuda lalu kuda kali gajah skat, raja F8 menteri kali pion ancaman skat mat, menteri E7 berbalik skat, dan sekaligus menghindari ancaman skat mat, gajah tutup kuda F6 mengancam menteri, lalu menteri D4 menghindari ancaman kuda, dan hitam mengalami posisi yang cukup parah, dan kita juga unggul satu pion, biar saya perjelaskan lagi, dimana kita harus melancarkan serangan dengan pembukaan Benoni Defense, mungkin ada sebagian manusia yang belum paham apa yang aku jelaskan tadi, contoh ini mirip dengan pembukaan yang aku jelaskan barusan, Anda disini berusaha melancarkan serangan di sayap menteri, dan Anda sudah keliru, contoh Anda balas gajah E3 mengancam menteri, menteri C7, kuda F3, kuda C6, rokade pendek gajah E7, pion H3 rokade pendek, kuda H2 ingin mendorong pion F4, dengan rencana, Anda ingin menyerang di sayap menteri, berlanjut pion A6, pion F4, pion E5 mengancam kuda, lalu kuda E8 menghindari ancaman pion, lalu menteri H5 ancaman skat mat, Anda sangat agresif melancarkan sirkulasi di sayap menteri, inilah yang saya maksud dengan serangan yang keliru, sedangkan hitam akan melancarkan serangannya melalui sayap menteri, melalui jalur C setengah terbuka, dan juga di jalur B, sedangkan Anda telah meninggalkan jalur penting, yaitu jalur D setengah terbuka, seharusnya disitu Anda harus bermain, bukan di sayap raja, contoh mari kita lanjutkan, sebagian kecil saya jelaskan, hitam balas pion F4, mencegah ancaman skat mat, pion makan potong, lalu kuda kali pion, sekaligus melindungi pion H, dari ancaman menteri, dan rencana Anda gagal total itu, dikarenakan Anda masih kurang mendalami teori catur, sedangkan hitam akan siap-siap melancarkan serangannya, secara pelan-pelan di sayap menteri, dan bisa juga melalui diagonal panjang, melewati petak terang, dan Anda akan semakin kewalahan, menghadapi serangan balik dari lawan, terkadang kita baru menyadari, setelah keadaan sudah mulai sulit, nah berbeda pula kalau pembukaan Rui Lopez, atau Gioco Piano, Italian Game atau Sicilian Defense, dimana titik kita harus melancarkan sirkulasi penting, dengan terbentuk nama pembukaan itu, dimulai dari awal, mudah-mudahan Anda paham apa yang saya katakan ini, supaya Anda tidak keliru lagi, di saat bermain catur, disini saya akan lanjutkan pekerjaan saya, cara menghancurkan Benoni Defense, karena masih ada sebagian yang kurang paham, kuda C3 Gajah E3 Menteri B4 mengancam peon, lalu peon A3 mengancam menteri, perlu diingat peon B tidak bisa dimakan oleh menteri, karena langkah selanjutnya menteri harus jatuh, nah, peon E6 Gajah E3 Menteri B4 peon A3, juga peon B tidak bisa dimakan oleh menteri, persamaan dan perbedaan hal kecil seperti ini harus kita pelajari, next, kalau hitam tidak mau makan peon, dia balas peon, D6 langkah yang lebih baik, daripada menteri kali peon, berlanjut kuda F3 lalu gajah kali peon, dan kita harus, mengembalikan peon lawan kembali, kita tidak boleh, mempertahankan peon itu, gajah F4 Menteri B6 mengancam, peon F dan peon B secara bersamaan, lalu peon E3 nah, perlu juga kita ingatkan, terkadang kita takut apabila, peon B, dimakan oleh menteri, terkadang kita mengalami kekalahan ketika kita melindungi peon B, dengan pembukaan Benoni Defense, kalau dalam hal ini, lawan juga tergiur dengan peon justru kesalahan yang sangat fatal, contoh menteri kali peon lalu kuda B5 ancaman forking raja dan benteng, kuda A6 mencegah kuda ke petak C7, langkah penting gajah E5 mengancam menteri dan peon, menteri B4 skat peon tutup menteri menghindar lalu gajah kali peon langkah selanjutnya benteng harus jatuh, mari kita kembali selangkah ke belakang, bisa saja lawan melakukan menteri ke petak G4 sekaligus melindungi peon G, dan menghindari ancaman peon, berlanjut peon H3 mengancam menteri lalu menteri G6 tetap melindungi peon G, lalu peon G4 peon F6 mengusir gajah, gajah D6 sangat kuat mendominasi setrum dan menghalangi hitam melakukan roka deh, berlanjut kuda E7 gajah D3 mengancam menteri, menteri F7 gajah kali kuda, kalau hitam terburu-buru langsung melakukan kuda kali gajah, kuda D6 forking raja dan menteri, langkah selanjutnya menteri harus jatuh, mari kita kembali selangkah ke belakang, langkah yang lebih baik raja D8, kuda D6 menteri G8 gajah kali kuda, lalu peon kali kuda, dan kita unggul 1 perwira, dan posisi hitam juga mengalami tekanan yang sangat tinggi, next di posisi ini tadi sudah kita lihat menteri F7, kalau hitam balas menteri H6, masih tetap jawaban yang sama, gajah kali kuda lalu kuda kali gajah, dilanjutkan kuda C7 forking raja dan benteng, langkah selanjutnya benteng harus jatuh, next, di posisi ini gimana kalau hitam tidak mau makan, peon B, telah mengetahui hal itu semua, contoh dia, balas kuda C6 terlebih dahulu, jawaban yang berbeda, kuda B5 ancaman forking raja dan benteng, berlanjut, raja F8 menghindari ancaman kuda ke petak C7, langkah penting gajah C7 mengancam menteri, menteri menghindar, harus dibalas terlebih dahulu peon C6, agar menteri tidak memiliki tempo untuk melakukan skat, berlanjut, kuda F6 mengembangkan perwira, kuda D6 lagi-lagi mengancam menteri, langkah terpaksa peon B5 lalu gajah kali peon, langkah selanjutnya menteri harus jatuh, karena menteri telah terkunci dengan sendirinya, dari sini, lawan mulai sadar kalau dia berhadapan sama ular naga berbisa, tadi sudah kita lihat kuda C6, jawabannya kuda B5, nah, kalau hitam balas peon A6 mencegah kuda ke petak, B5, harus dibalas kuda D2, kita tidak memperdulikan, peon B, dari ancaman menteri, nah, kalau hitam juga, mau menerima menteri kali peon, juga akan berdampak, buruk bagi kesehatan lawan, contoh kuda E4 mengancam, gajah, lalu gajah B4 mengunci kuda, lagi-lagi langkah pengorbanan peon C3, mengancam gajah, berlanjut gajah kali peon, berlanjut kuda kali gajah, menteri kali kuda benteng C1 mengancam menteri, setelah menteri menghindar, benteng kali gajah skat, langkah terpaksa raja E7, lagi-lagi langkah pengorbanan gajah D6 skat, raja kali gajah, kuda C5 skat, raja harus kembali ke petak E7, lalu menteri D6, dan lawan harus digiring ke neraka, setelah berhadapan sama mafia neraka, next, kalau hitam juga telah mengetahui semua hal itu, apa rencana yang kita inginkan, dia menjawab gajah A5 terlebih dahulu, langkah penting benteng B1 menteri kali peon, benteng A1 menteri B2, lalu benteng kali gajah, berlanjut kuda F6, lalu kuda D6 skat, raja E7, kuda C4, lagi-lagi mengancam menteri, langkah terpaksa menteri kali peon, gajah D6 skat, raja kembali, benteng A3, tidak ada lagi jalan bagi menteri, terkecuali melakukan pertukaran menteri dan benteng, itulah akibat ketika lawan terlebih dahulu mengerakkan menteri dari awal, dan akibat perbuatannya lawan harus kehilangan menterinya, ini salah satu sebuah pelajaran bagi kita, agar tidak melakukan kesalahan yang sama, next, kalau hitam tidak mau melakukan menteri kali peon, di posisi ini, dia balas kuda C6, harus dibalas kuda, C4, mengancam menteri dan sekaligus melindungi peon, B, berlanjut menteri kembali ke kampung halamannya, kuda E4, mengancam gajah, kalau peon D5 berbalik mengancam kuda, gajah kali kuda, peon kali kuda, harus diterima menteri kali menteri skat, raja kali menteri, rokadeh panjang skat, raja E7, gajah D6 skat, raja E8, kuda A4, kalau kuda F6, kuda B6 mengancam benteng, setelah benteng H2 menghindari ancaman kuda, kuda kali gajah, dan kita unggul 1 perwira bersih, dan posisi hitam, juga mengalami tekanan yang mungkin sedikit lebih sulit, next, di posisi ini, tadi sudah kita lihat peon D5, kalau lawan balas gajah E7 menghindari ancaman kuda, lalu kuda D6 skat, dan kuda yang ada di petak D6, sangat kuat di medan pertempuran, akan menjadi hambatan, bagi hitam untuk mengembangkan perwira dia, contoh, kuda F6, pion A4, pion G6, pion A5, raja G7 gajah, sedangkan hitam sini, hanya mencari-cari jalan, untuk, membebaskan diri dari tekanan, berlanjut pion H5, rokadeh, pendek, kuda H7, menteri D3, gajah F6, gajah kali kuda, lalu pion kali gajah, pion E4, menteri E7, gajah E3, lalu pion E5, rencana mencegah laju pion E, langkah penting pion F4, benteng B8, pion kali pion, kalau gajah kali pion, benteng kali pion, forking raja dan menteri, langkah selanjutnya, akan terjadi pertukaran menteri dan benteng, next, kalau hitam tidak mau makan pion, memiliki raja G8, tentu aja pion kali gajah, kalau kuda kali pion, gajah G5, langkah selanjutnya, kuda harus jatuh, pion C4, pion E5, Sicilia Defense, kalau pion E4, Sicilian Smith, Mora Gambit, yang pertama, mari kita lihat langkah-langkah yang lazim dari kedua belah pihak, berlanjut pion kali pion menteri, kali pion kuda C6, menyerang menteri, kalau anda balas menteri kembali ke petak D8, atau di petak E3, langkah yang kurang akurat, harus dibalas menteri ke petak D3, berlanjut, kuda C3, gajah F5, mengembangkan perwira, gajah C5, pion E5, menyerang kuda, kuda B4, juga menyerang menteri, lalu menteri ke petak D2, kuda E5, sampai di langkah ke delapan, kedua belah pihak, sama-sama melakukan langkah-langkah yang lazim, berdasarkan teori sistem yang sudah ditentukan. Next, kalau di langkah kedua hitam, balas pion E6, nah, kalau anda balas pion kali pion langkah yang kurang akurat, mungkin perjalanan ini saya tidak jelaskan di video ini, karena akan memakan waktu yang begitu lama, anda hanya perlu, ingat, kalau diawali dengan pembukaan Benoni Defense, yang ini pembukaan Smith Mora Gambit, harus bisa anda bedakan hal penting ini, sehingga anda tidak asal melangkah. Jangan anda samakan ikan lele, dengan ikan mujair tentu rasanya berbeda, dan ukurannya juga berbeda, walaupun namanya sama-sama ikan, begitu juga dengan kunci bermain catur. Jawaban terbaik yang realistis pion D5, berlanjut pion D6, lalu pion C4, pion E5, lalu gajah E7, dan hitam harus sedikit mengalami kesulitan, untuk perkembangan perwira, nah, kalau hitam balas menteri Ali Maskat, gajah tutup berbalik menyerang menteri, menteri menghindar ke petak B6 juga menyerang pion B, kalau anda balas menteri C1, atau ke petak C2 melindungi pion B, langkah yang salah. Harus anda balas kuda ke petak C3, mengizinkan menteri makan pion. Kalau hitam memilih untuk mengambil pion B, kalau tanda merah seperti ini, kesalahan yang cukup serius, di sini kita menjelaskan secara terbuka, tanpa ditutupi, sehingga anda dapat mengkalkulasi apa langkah-langkah yang salah, di saat anda bermain catur secara langsung, berlanjut harus dibalas benteng ke petak B1 menyerang menteri, langkah terbaik seharusnya dari hitam. Harus melakukan pertukaran menteri dengan benteng, tentu kita sudah jelas menang. Berlanjut menteri A3, kuda B5 lagi-lagi menyerang menteri, menteri kali pion, lalu kuda C7 forking raja dan benteng, raja menghindar kuda kali benteng, sudah jelas 100% putih yang akan menang. Mungkin anda pun, kalau sudah seperti ini, tentu anda sudah bisa menyelesaikan permainan ini sampai akhir. Langkah terbaik dari hitam di posisi ini kuda ke petak F3, lalu kuda C3, kalau hitam melakukan kesalahan dengan pion E5. Pion D6, sangat kuat menghalangi semua pergerakan buah-buah hitam. Contoh, menteri B6 menyerang pion D2 kali, kuda B5 ancaman kuda ke petak C7, dan sekaligus melindungi pion di petak D6. Berlanjut, kuda A6 mencegah kuda ke petak C7, pion F3 melindungi pion E, dari serangan kuda, pion G6 ingin melakukan fianceto di sayap menteri, karena gajah telah dikunci oleh pion D6. Berlanjut, gajah C4 lalu gajah G7 bersiap rokadeh, pion H4 rokadeh pendek lalu pion C3. Coba perhatikan papan catur sekarang ini, hitam sulit untuk mengembangkan perwira-perwira dia sendiri, itu dikarenakan diperngaruhi oleh pion di petak D6. Berlanjut, benteng E8 pion A4, dan hitam semakin dibawa tekanan yang semakin sulit, langkah terbaik dari hitam benteng E6, harus merelakan benteng, apabila nafas ingin diperpanjang sedikit. Apakah ini tidak sebuah lelucon? Nanti kita akan pertimbangkan selain jawaban benteng ke petak E6. Berlanjut pion H6, pion G4 menteri D8, kuda G3 pion B6. Lalu pion G5 menyerang kuda, lalu kuda H7, setelah di posisi ini, kita sudah bisa melepaskan rudal nuklir balistik dari Rusia, yang melenyapkan perwira-perwira hitam. Mungkin ini perlu kalkulasi yang mungkin sedikit agak sulit, langkah pengorbanan kuda ke petak F5 menyerang pion A6, tiga kali, inilah namanya, baru langkah pengorbanan, mau tak mau kita harus menang, sehingga bisa dikategorikan serba salah, diterima salah tidak diterima juga semakin serba salah. Berlanjut pion kali kuda, lalu pion kali pion menyerang benteng, langkah terbaik harus merelakan benteng tukar dengan pion di petak F5. Tentu kita juga sudah unggul kalau sudah seperti itu. Nah, kalau hitam memilih mengembalikan benteng ke petak E8, Menteri D5 menyerang benteng dan juga menyerang pion F. Setelah di posisi ini, tidak ada lagi langkah terbaik dari hitam, terkecuali semua langkah paksaan, dengan kuda ke B4 lalu pion makan kuda. Masih juga tetap menyerang benteng dan pion F. Nah, kalau benteng F8 melindungi pion F, Menteri kali benteng juga sudah terlihat jelas kalau putih yang harus menang. Nah, kalau hitam balas benteng B8 menghindari ancaman menteri, tentu aja Menteri kali pion skat, Raja menghindar pion kali pion ancaman skat mat, benteng G8 menghindari ancaman skat mat, lalu benteng G1 menyerang gajah 3 kali. Saya yakin kalau Anda yang sedang menonton video ini, sudah paham untuk langkah selanjutnya, tanpa saya harus beritahukan. Next, di posisi ini tadi sudah kita lihat, benteng ke petak E8 langkah blunder, langkah terbaik jawaban dari hitam gajah G7, harus merelakan pertukaran pion dengan benteng. Nah, kalau sudah seperti ini, juga sudah terlihat jelas kalau putih yang harus menang. Mari kita kembali di langkah sebelumnya, di posisi ini tadi sudah kita lihat, benteng ke petak E6 adalah langkah terbaik, mungkin ada yang merasa sedikit agak ganjil. Oke, biar saya jelaskan sambil berjalan. Gimana kalau hitam justru melakukan pion H5, mencegah laju pion H? Kuda H3, lalu kuda H7, kuda G5 menyerang pion F2 kali. Ada dua pilihan jawaban dari hitam kuda kali kuda, atau benteng F1 melindungi pion F, yang pertama mari kita lihat benteng ke petak F1. Harus dibalas langkah pengorbanan, kuda kali pion benteng kali kuda. Menteri D5 menyerang benteng, dan benteng tidak dapat dibendung lagi. Langkah terpaksa Raja menghindar, lalu Menteri kali pion ancaman skatmat. Menteri D8 menghindari ancaman skatmat, lalu Menteri kali pion, juga sudah terlihat jelas kalau putih yang harus menang. Mari kita kembali di posisi ini, tadi sudah kita lihat benteng ke petak F1, langkah terbaik seharusnya dari putih. Harus menggeser benteng ke petak E6, akan terjadi hal yang sama, berlanjut kalau kuda kali kuda, gajah kali kuda. Begitu juga di posisi ini langkah terbaik dari hitam benteng ke petak E6, berlanjut kalau kuda B8 ingin meletakkan kuda di petak C6, gajah E7 lalu kuda C6. Menyerang gajah dua kali, setelah di posisi ini, kita juga sudah bisa melakukan rudal balistik dari Amerika Serikat, sehingga membuat lawan harus mengakui kalau dia berhadapan, sama manusia yang bertenaga nuklir rudal balistik. Langkah pengorbanan gajah kali pion skat, kalau raja kali gajah, menteri D5 dan lawan harus menggali kuburnya sendiri, silakan suruh lawan untuk mengeluarkan duit dari dompet, kalau masih dilanjutkan. Nah, kalau lawan telah mengetahui hal itu, dengan membalas raja ke petak H8, tentu aja gajah kali benteng, dan kita unggul satu perwira, dan hitam juga mengalami tekanan yang sangat tinggi. Sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat bagi yang memahami, mohon jangan lupa, berikan jempol Anda di bawah layar handphone Anda sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, apabila ada kata-kata yang menyinggung saudara secara tidak sengaja, atau disengaja, saya berharap bagi Anda yang baru bertemu dengan channel Master Catur Indonesia, mohon jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena channel ini selalu mengembangkan ilmu pengetahuan bermain catur.